Intro Halo dan what's up guys, selamat datang kembali di seri Space 2020 Barcelona Master League kita Dan sekarang kita udah mulai memasuki episode yang keempat pastinya ya Dan ya di episode ini kita bakal memainkan 1 pertandingan di Liga Champions dan 1 pertandingan di La Liga Santander Tapi sebelum itu disini kalian bisa lihat ada berita terkait Mohamed Salah yang baru aja resmi pindah ke Juventus Jadi ini bener-bener gila banget ya setelah kemarin Juventus menawar Lionel Messi kita Dengan harga yang menurut gue cukup fantastis yaitu di angka 150 juta lebih Terus sekarang Juventus meresmikan transfer mereka untuk Mohamed Salah Jadi gue rasa sih kayaknya Juventus bener-bener musim ini pengen membuat klub yang terbaik di dunia bahkan ya Kalau menurut gue jadi mereka gak hanya cuma punya Ronaldo Mereka bahkan rencananya pengen punya Lionel Messi kita terus juga pengen punya Mohamed Salah Dan sayangnya atau untungnya kemarin itu gue tolak penawaran tersebut Karena kalau sampai gue terima untuk Lionel Messi berarti mereka punya 3 pemain yang luar biasa di squad Juventus Jadi bener-bener gue gak ngerti lagi deh kenapa Juventus musim ini bener-bener gila banget dalam hal transfer pemain gitu ya ibaratnya Oke tadi gue lihat ada penawaran untuk PK kemudian ada Rakitic juga tapi semuanya gue tolak Karena memang sejujurnya gue gak pengen jual pemain lagi jadi memang sudah cukup kita jual beli pemainnya Kita beli Matisse The League dan kita hanya menjual Inaki Pay-nya waktu itu ya jadi gak jual siapa-siapa lagi Oke kemudian disini kalian bisa lihat untuk player yang kita scouting ini udah ada daftar tambahannya lagi guys Ada Spiliqueta, Erickson, David Silva, Santiago Arias, ada Sergei Milinkovic Safik juga, ada Joshua Kimmich dan juga ada Saul Nah kalau menurut kalian gimana nih guys apakah kita harus datengin salah satu dari yang ada di list ini atau mendingan gak usah Atau kalian punya rekomendasi kalian sendiri nih di kolom komentar bisa langsung tulis aja ya Supaya nanti pada saat memasuki bursa transfer musim dingin itu bisa gue pertimbangin lagi nih kira-kira siapa yang akan mengisi squad Barcelona berikutnya Nah selain Matisse The League pastinya ya karena kan memang transfer budget kita saat ini masih lumayan lah ya Masih ada 90 juta jadi masih bisa banget untuk datengin satu atau dua pemain lah minimal gitu ya Kalian bisa rekomendasiin ke gue dari sekarang terus oke ini kita bakal langsung melawan Rangers Dan seperti yang kalian tau klub asal Skotlandia ini mempunyai seorang pelatih asal Inggris yaitu Stephen Gerrard Jadi Stephen Gerrard ini buat kalian yang belum tau adalah legenda dari Liverpool pastinya ya Dia seorang center mid dan sekarang menjabat sebagai manager dari Rangers FC Nah ya ini berarti adalah pertarungan antara Diego Maradona versus Stephen Gerrard ya Jadi cukup menarik untuk kita saksikan sama-sama Kemudian untuk line up disini yang gue turunkan ada Arthur Soalnya dari kemarin kalian banyak banget yang rekomendasiin ke gue Bang coba dong mainin the new Shafi nya Barcelona gitu kan yaitu Arthur ya Jadi oke gue kasih kesempatan untuk Arthur turun di pertanian ini sesuai rekomendasi dari kalian Karena memang ya sekali lagi di Master League ini di series Master League ini kita saling bekerja sama ya Jadi tidak hanya gue yang bekerja sebagai Maradona disini ibaratnya Tapi kalian juga harus bantu gue banget supaya gue tau dan mengenal seluk beluknya Barcelona tuh seperti apa Baiknya seperti apa, apa formasi yang bagus diturunkan untuk Barca Dan ya sejujurnya gue belajar dari ini sih apa Belajar dari pada saat gue membuat series di FIFA 19 juga Jadi kita saling bekerja sama gitu antara manager dan assistant manager gitu Jadi kita akan membuat Barcelona ini supaya lebih terstruktur lah Jadi gak cuma asal main dan gitu-gitu ya pokoknya ya Jadi bener-bener kita disini saling membantu sama lain gitu ya ibaratnya Dan untuk masalah terkait assistant manager Buat temen-temen yang belum tau Jadi kalau di Karin Mod Viva gue itu biasanya gue setiap akhir musim selalu membuat sebuah plakat Yang dimana di plakat itu akan tertulis nama kalian Salah satu di antara kalian nanti ada yang berhak memenangkan plakat tersebut Nah plakat tersebut itu ibaratnya kayak bentuk penghargaan yang bisa gue berikan kepada temen-temen Yang emang udah mau join di series kita Entah itu Karin Mod atau misalnya Master League ini Jadi itu adalah sebuah penghargaan yang bisa gue berikan Karena kalian itu selalu komentar Selalu memberikan saran dan selalu memberikan masukan Jadi ibaratnya plakat itu bener-bener eksklusif lah Bisa kalian dapet cuma ada di channel ini gitu loh Dan untuk plakatnya sebenernya gue berencana bakal bikin juga Tapi plakatnya itu tidak seperti pada saat gue buat di Viva 19 Karin Mod Jadi agak sedikit berbeda ya Plakatnya bakal lebih simple Dan ya yang penting kan ada Plakatnya yang penting ada Nanti gue bakal bikin dan nanti mungkin bakal gue kasih contohnya ke temen-temen Seperti apa sih plakat yang akan gue bikin Nanti tinggal tunggu aja ya Tunggu episode berikut-berikutnya Nanti bakal ada update yang bakal ngejelasin terkait bentuk plakatnya itu sendiri Jadi kalian tetap stay tune aja di channel gue karena gue bisa pastikan kalau plakat itu ada Cuma gue gak tau gue bakal bagiin berapa plakat Dan apakah setiap musim ataukah setiap 6 bulan sekali ataukah setiap 2 musim sekali Jadi memang gue itu kalau membuat plakat itu gak setiap hari gitu ya Gak setiap hari gak setiap pekan Jadi memang menyesuaikan jadwal dari Master League nya juga gitu loh Apakah pertengahan musim atau selama 1 musim atau malah selama 2 musim sekali gitu ya Jadi nanti pokoknya kalian tungguin aja untuk update nya Tapi yang jelas plakat itu pasti ada Jadi buat temen-temen gue berharap banget kita sekali lagi bisa bekerja sama Dan salah satu diantara kalian nanti akan pastinya beruntung mendapatkan plakat tersebut ya Buat yang belum tau plakatnya seperti apa sih bang Bentuknya apanya dan segala macem Kok gue belum pernah liat ya di channel ini gitu segalanya Oke kalian bisa aja langsung follow instagram kita di at erw channel Disana kalian bisa langsung liat bentuk-bentuk plakat yang udah pernah gue buat di seris FIFA 19 Karimod Di seris FIFA gitu ya Waktu itu gue udah pernah buat plakat untuk kompetisi Premier League Plakat untuk kompetisi EFL Championship Yang waktu itu udah kita lewati ya bersama Derby County Kalian bisa liat disana itu ada semua ya Kalian bisa follow juga instagramnya jangan lupa Untuk tau update seputar channel ini ke depannya gitu ya Oke ini kita langsung mulai aja pertandingannya tanpa lama-lama lagi Ini emang udah mulai ya By the way ini udah mulai udah menit ke 17 Sorry banget tadi gue harus menjelaskan sedikit Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain bang Ini nanti ada plakatnya gak nih seris Master League gitu kan Ya gue bisa pastikan ada tapi gue belum tau bentuk plakatnya seperti apa Dan kapan plakat itu bisa gue berikan Yang penting kalian pokoknya sekarang konsisten aja Kalian konsisten aja memberikan komentar Kalian harus share videonya ke temen-temen kalian Dan gue akan bagikan plakatnya itu secara free Ya tapi nanti tunggu pengumuman berikutnya Oke ini langsung aja ya Dari tadi kita ngebahas yang lain terus nih Jadi yaudah ini kita langsung masuk ke gameplaynya Dan saat ini kita udah memasuki menit ke 20 ya Oke selamat menyaksikan temen-temen Oke ini dia ada Tavernier direbut sama Junior Virpo Bagus banget tadi Berikan ke Luis Suarez kosong itu good job Come on Suarez lari terus Luis Suarez come on shooting No Disave sayangnya oke Waduh Nyaris banget cuy Sedikit lagi Barcelona tadi berhasil nyata Cool oke dapet Antoang Griezmann itu Nice banget Berikan ke Lionel Messi dapet Yes come on Luis Suarez Yes Masuk juga akhirnya 1-0 untuk FC Barcelona di menit ke 25 Come on Gila Setelah dari tadi kita melakukan serangan-serangan yang cukup berarti ya Tapi gak masuk-masuk juga Bahkan tadi Suarez sepakannya sempat ketepis Dan untungnya sekarang berhasil Mencatatkan namanya kembali di papan skor Luis Suarez good job Kalian bisa lihat itu hampir aja ya Kerebut sama pemain Rangers Namun untungnya Messi lebih cepat Dan Luis Suarez ya seperti biasa Finishingnya bener-bener gak bisa diraguin lagi ya Kalian pasti udah tau itu Oke kita langsung lanjut lagi Ini dia 1-0 sementara Skor untuk FC Barcelona Melawan FC Rangers Oke Tavernier Direbut sama Franky De Jong Nice banget Antoang Griezmann Oper ke Franky De Jong again Oke gue salah passing tadi Karena memang Di pass ini Passingnya bener-bener manual banget ya Jadi gue kayak Harus membiasakan diri lagi Dengan gameplaynya Karena Seperti yang kalian tau ya Gue ini basicnya adalah pemain FIFA Jadi bener-bener gue harus Adaptasi dari awal lagi nih Kalau setiap gue mainin game pass Oke Gagal Sergio Roberto Gak rapet tapi sayangnya Gapet please Nice banget Arthur Sekarang Berikan ke Luis Suarez No Oke Hasil ditangkep bolanya Loper ke Barry Sick Barry Sick berikan ke belakang Oke Devil Jermain Devil ya itu ya Berarti ya Gila Jermain Devil udah pindah ke Rangers Oke Good job Lionel Messi sekarang Come on Messi No Gampang banget direbutnya Messi Oke Barry Sick Coba berikan ke Jones Dapet PK tadi Oh ya By the way Matis Delic disini udah main ya Tadi gue lupa Notice ke kalian Jadi Matis Delic PK Bahkan Junior Firpo disana juga gue turunin Sebagai left back pemain muda kita Oke PK Ini dia Tiki Taka dimulai tampaknya Junior Firpo berikan ke Franky De Jong Ada sejebuske Kerebut sayangnya Buske Jones Oper ke Davis Dan ya Halftime whistle ya Skor sementara 1-0 Untuk Derby County Goal dicetak oleh Luis Suarez Pada menit ke 26 Good job Awal yang bagus Untuk kita di Fase group UCL ini ya Pastinya Oke kita langsung lanjut lagi Ini dia babak kedua Antara Rangers Versus Barcelona Di Fase group Match day pertama Liga Champions Come on Barcelona Davis Berikan ke belakang Ada Catech Atech hopper ke Tavernier Ini N Cutage Maksudnya Nemanja Cutage Apa gimana Soalnya namanya mirip-mirip ya Cutage Matage Terus huruf depannya N gitu kan Oke Sergi Roberto No Ngapain itu dia Ini Pes bener-bener Controller Susah banget sih Gue masih Harus adaptasi Bener-bener Oke Santai aja dulu Kita gak perlu Buru-buru Biar lebih realistis ya Mainnya Gak usah Buru-buru Nyantai aja Biar Barca banget lah Arthur No Arthur Oke jatuh dia Franky De Jong Berikan ke Junior Firpo Ada Antoan Griezmann sana Griezmann berikan ke Franky De Jong Berikan ke Pique Oke Tikitaka mulai berjalan Kalian bisa lihat pastinya Oper ke Lionel Messi Masih Messi Mencari Rekan Ada Sergio Busque Junior Firpo Berikan ke Griezmann Niatnya Namun Griezmann Tidak lari tadi Salah pengertian Tampaknya antara Junior Firpo Dan juga Antoan Griezmann Oke Hellander And Catech Berikan ke Siapa tuh tadi Keepernya Gue gak itu banget Gak engeh Oke Griezmann berikan ke Oke dapet Sergio Roberto Arthur Ada Frankie De Jong Di sana De Jong Lebar ke Junior Firpo Antoan Griezmann Balik ke Firpo Lagi Berikan ke tengah Sergio Busque Arthur Roberto Masih pemain-main kita Menguasai jalannya Pertandingan Dan akhirnya Terputus juga Ball possession Yang sudah kita Jalani dari tadi Oke Ken Berikan ke Griezmann Dapet lagi pemain-main Barca Good job Sergio Roberto Berikan ke Frankie De Jong Ada Lionel Messi Di sana Messi No Lagi-lagi gagal dia Untuk melakukan manuver Oke Dapet please Yes Junior Firpo Berikan ke Griezmann Ada Frankie De Jong Di tackle tadi Sama Jack Oke Dapet please PK Nice banget Berikan ke belakang dulu Mark Andetor Stegen Langsung offer ke Sergio Roberto Oke Arthur Berikan ke Frankie De Jong Balik ke Arthur lagi Oke Bagus banget Arthur Pergerakannya Luis Suarez sekarang Suarez berikan ke Griezmann Masih Anton Griezmann Griezmann shooting Oh my god 2-0 Gila Anton Griezmann Kalian bisa lihat tadi ya Pergerakannya dari Griezmann Dia melakukan dribbling Masuk ke dalam kotak penalti Dan langsung melakukan shooting Kaki kiri yang sangat keras Menghujam gawang Rangers Dan ini pastinya Nyesek banget ya Untuk para pendukung Rangers ya Karena ini kan Kita main di kandang mereka kan Good job Griezmann Dan ya Ini goal pertamanya Griezmann Saat menggunakan Nomor punggung 7 ya Menggunakan nomor 7-nya Coutinho Yang lagi dipinjamkan Ke Bayern Munich Ini dia Griezmann Terlari sedikit Langsung melakukan shooting Dan Gagal diantisipasi Oleh keeper Rangers 2-0 Untuk Barcelona Oke Kita lanjut lagi guys Tapi sebelum itu Kayaknya Sini gue mau ganti Pemain dulu ya Bentar ya Ini Udah pada kelelahan tuh Khususnya Suarez Sama Griezmann ya Mungkin gue bakal masukin Ansufati Pemain muda kita Terus abis itu Charles Alenya Kayaknya bakal gue turun Eh bukan Alenya ya Siapa tadi yang gue turunin Oke Bentar kita lihat ya Bakal ada Cutscene-nya pasti Kalau pergantian pemain Cottage Berikan ke Nama Keepernya siapa sih Itu panjang banget Oke Hellander Berikan ke Barisik Dapet Oh no Kent Masih Kent Otak-atik bola Dapet pemain-main kita Nice banget Berikan ke Sergio Busque Oper ke Arthur Oke Busque dapet Oke Wah gak dapet dong Bolanya Jerman in the full Oke dapet lagi Akhirnya Frankie de Jong Berikan ke Anton Griezmann No Rebut lagi cuy Griezmann dapet please Yes Lu Suarez Arthur No Gagal Lagi-lagi Oke Nah ini Lama banget Ini bolanya gak keluar-keluar cuy Ini kita gak bisa ganti pemain dong Jadinya Kalau bolanya belum out Oke Griezmann Berikan ke Frankie de Jong Ini kayak pemain-mainnya udah pada kelelahan ya Larinya udah lambat banget Arthur Coba crossing dia Coba crossing dia Gagal diambil sama Suarez tadi Kayak dapet nih Griezmann Shooting Oke Kena Frank de Jong dong Digebuk dia Frankie de Jong Dan ya full time whistle ya Aduh Saking bolanya gak keluar-keluar Gak keluar lapangan ya Kita gak Ganti pemain sama sekali deh Tapi yaudah lah Gak apa-apa sih Yang penting kita menang ya Dengan skor 2-0 Di fase grup UCL Perdana kita Bersama Maradona Sayang sekali Steven Gerrard Dan kita menang ball position juga ya Bahkan total shot on targetnya 5 5 kali untuk kita Dan no Untuk Rangers Bener-bener Rangers Kayak gak ada kesempatan sama sekali tadi Si Ter Stegen Kayaknya udah Udah ngopi kali ya Udah ngantuk dia tuh Kali di belakang gawang tadi Gara-gara gak ditendang-tendang Sama Rangers gitu kan Gak ada penyerangannya Jadi ya It's okay We'll win the game Jadi kita lanjut lagi langsung Oh iya Ini by the way Gue pengen ngasih tau ya Difficulty nya tetep top layer Jadi bener-bener Masih belum gue ganti Kalo kalian pengen gue ganti ke Superstar Boleh aja sih Tapi kayaknya nanti ya Pertengahan musim mungkin ya Ini sambil gue latihan dulu Jadi ini sambil serisnya berjalan Sebenernya gue juga sambil latihan guys Jadi ya Bener-bener Ini Gue bikin video sekalian belajar gitu loh Karena kan memang gue belum pernah Atau jarang memainkan PES kan Lebih seringnya Viva Kalo Viva tuh gue ibaratnya Udah hatam banget lah Tapi kalo PES kan Belum terlalu Jadi gue masih bener-bener Harus belajar dari nol gitu loh Dan gue juga makannya Butuh bantuan kalian Untuk kayak misalnya Cara menggocek lawan Kayak gimana Bahkan ngedribble Gue dari tadi gagal terus tuh Messi Selalu keambil terus Bolanya ya Gue gak ngerti lagi sih Biar dribblenya enak tuh Gimana Untuk Lionel Messi gitu kan Harusnya kan Messi kenceng dong Dribblenya Tapi tadi tuh kayak susah banget gitu Oke disini gue nurunin si Ansufati dari menit awal ya Jadi kalian bisa lihat nanti Gimana debutnya Ansufati Bermain dari menit pertama Dan ya langsung aja deh Kita menuju ke kickoff pertandingannya Ini kita bermain di La Liga Santander By the way ya Pertandingan kedua Sebenernya gue pengen Setiap episode tuh Cuma ada satu pertandingan sih guys Jadi biar nanti tuh gue bisa Up series ini tuh setiap hari gitu Karena kalau misalnya gue bikin Dua pertandingan dalam satu hari Itu kan durasi waktunya Bisa sampai 30 menitan tuh Nah Kalau durasinya 30 menit Berarti Tandanya Ada satu video yang gue korbankan Yaitu FIFA 19 Career Mode Derby County kita Tapi kalau ini seriesnya Bisa gue turunin Misalnya gue cuma mainin Satu pertandingan per hari Itu bisa aja Gue jadi upload dua video gitu loh Per hari Tapi karena Ini kita mainnya dua pertandingan Jadi agak sulit aja buat gue Karena memang Yang pertama adalah Kecepatan internet gue Untuk upload Khususnya ya Itu gak cepet-cepet banget Bener-bener lambat banget Padahal downloadnya tuh cepet Downloadnya tuh bisa sampai 20-30 Mbps Tapi uploadnya Yang gue heran Kenapa cuma 4 Mbps Itu Indihome kacau sih Maksud gue Ini gue sekalian curhat ya Maksud gue Kita udah beli paket Yang kecepatan downloadnya tuh Mencapai 20-30 Tapi kenapa dikasih uploadnya Itu cuma 4 gitu loh Cuma kayak Satu banding berapa gitu kan Itu jauh banget Minimal Ya kenapa gak dikasih Uploadnya 30 misalnya Terus uploadnya 15 Kayak gitu setengahnya ya Setengah dari download Kecepatan download Ya gak apa-apa lah Gue ikhlas Kalau kayak gitu Cuma Ini masalahnya udah Downloadnya kenceng Boleh lah Downloadnya kenceng Tapi maksudnya uploadnya Lambat banget Cuy Ini gue Sekali nge-upload Bisa sampai 2-3 jam loh Kalau kalian mau tau Belum gue memproduksi video kan Setiap harinya Jadi Bener-bener Setiap waktu yang gue gunain itu Kadang gue kerja Di rumah itu Udah kayak Lebih dari kayak Orang kantoran gitu Jadi kayak Pagi gue mulai Start dari jam 8 Baru kelar Ibaratnya Sampai maghrib gitu Sampai isya bahkan Pernah Baru kelar gitu Baru kelar 2 video Dan itu juga Satu videonya Kadang ke-upload Kadang enggak Tergantung koneksi internetnya Jadi bener-bener Ini tuh gue Sangat menyayangkan sih Dengan kecepatan internet Indie Home ya Sekali lagi Kenapa dia download Terkenceng Dan uploadnya Dilambatin gitu kan Oke suaranya shooting Dan ternyata offside ya Sayangnya Oke udahlah Ini sedikit curhatan aja Dari gue Buat temen-temen yang Mau jadi youtuber Sebenernya Enggak semudah Yang kalian kira Ada banyak banget Halangannya sebenernya ya Dari mulai Membeli Spek PC Yang cukup mumpuni Untuk bermain gamenya Karena kan ini Main game Di PC Khususnya jauh lebih berat ya Dibandingkan di PS4 Itu yang pertama Kemudian Ya kita harus Membeli gamenya juga Terus abis itu Kalian harus beli peralatan Seperti misalnya Buat ngerekam suara Gitu-gitu ya Itu kalian Enggak boleh sembarangan Maksud gue Boleh aja sih Misalnya nge-record Pake HP juga sekarang Udah bagus ya Udah bagus Tapi menurut gue Itu malah Malah kayak Jadi kerja tambahan Jatohnya Kalau nge-record di HP itu kan Nanti file-nya terpisah kan Nah pada saat file-nya terpisah itu Kalian mesti nyatuhin dulu Nyatuhin biar sesuai Sama si videonya Gitu kan Nah kalau gue kan disini Kayak semua udah terintegrasi aja PC sama mikrofon Sama webcam Kan terkadang gue suka Pake webcam juga kan Tergantung lagi Moodnya aja Kalau gue lagi males Males mager ya Gue gak pake webcam Gitu kan Kayak gini aja Karena memang Yang gue tampilin itu Ya gameplay pertandingan Bukan muka gue Mau ngapain juga Lu semua ngeliat muka gue Gitu kan Ini kayak lebih ke Ya Gue bikin kayak ginian tuh Biar untuk menghibur aja Menghibur teman-teman semua Bukan Bukan kayak pengen Sok Ngartis Atau gimana gitu ya Jadi Ya intinya sih Sebenernya kayak gitu Untuk Jadi youtuber Gak Gak semudah itu lah Tapi kalau kalian berniat Misalnya Soalnya banyak banget Yang nanya di gue Di DM Bang Kalau mau jadi youtuber Viva Khususnya atau PES Persyaratannya Apa aja sih Buset Ini udah kayak Mau ngelamar kerja gitu ya Pake persyaratannya Apa aja sih Persyaratannya sih Sebenernya ya Kalian harus punya gamenya Kalian harus punya gamenya Punya alat perekamnya ya Kalau di PS4 itu Ada alat perekam Namanya Elgato Sebenernya bisa juga Langsung di record di PS Langsung record dari PS4 kalian Kayak dulu Gue pernah bikin Seris Mancasar United Career Mode Di Viva Itu gue juga Langsung dari PS4 Nah tapi Kelemahannya adalah Hasilnya itu jelek Atau Dalam tanda kutip Burik gitu ya Hancur banget Jadi udah Udah mainnya 30 fps Terus abis itu Gambarnya jelek Di upload ke Youtube Juga berantakan gitu kan Jadi Ya serba salah sih Sebenernya Kalian intinya Punya PS4 aja Itu gak cukup Untuk Langsung record game gitu Kalau kalian pengen Memproduksi kualitas video Yang lumayan bagus Karena menurut gue Itu aja gak cukup Sekali lagi kalian Minimal membutuhkan PM4 sama Elgato Alat perekamnya Kalau mau di PS4 Tapi kalau mau lebih Simple lagi Sebenernya ya tinggal Rakit PC aja Tapi masalahnya Kalau rakit PC itu Harganya 2-3 kali lipat Dari kalian beli PS4 Itu resiko Resiko yang harus diambil Cuma Kalau di PC Kalian bisa langsung mainin Game nya 60 fps Kayak gue nih Ini gue Stabilnya 60 fps Oke Ansu Manefati No Waduh Peluang pertama kita Dari Ansu Manefati Main muda kita Dan ini bagus banget sih Lionel Messi Kalian bisa liat ya True pass nya gila Itu Berkelas dunia banget sih Tapi sayangnya Gagal tadi si Ansu Fati Untuk Mencatatkan namanya Di papan skor Untuk pertama kalinya Debut Oke Dapet No Jordi Alba Sayangnya Masih ketinggian bolanya Oke Ini gue kalau Main game bola gini Kadang Bisa sambil curhat juga ya Karena kan ini Kalian Kalian nonton visualnya Terus abis itu Sambil dengerin gue ngomong juga kan Jadi ibaratnya kayak ini Game Football Tapi Berbasis podcast Jadi kalian Sambil dengerin aja Sambil dengerin gue ngomong Entah itu gue Komentarin gameplay Atau Gue lagi ngebahas yang lain Jadi biar lebih Apa ya Kalian nontoninnya juga Nggak bosen gitu kan Nggak cuma nontonin gameplay Tapi kalian juga Tau lah cerita-cerita Di balik itu gitu kan Jadi nggak hanya Cuma Terkait masalah gameplay doang Tapi juga terkait Masalah teknis Yang pengen gue bahas disini Sebenernya Oke ya Oke ya Jadi gitu aja sih ya Sudah cukup Kayaknya gue berkomentar hari ini Jadi kita langsung fokus aja Ke gameplay Sekarang oke Lionel Messi bagus banget Manuvernya No Nggak penalti cuy Parah banget Udah di dalam kotak penalti Padahal Dan ini halftime ya Skor sementara Kosong-kosong Antara Barcelona Dan juga Granada Waduh Gawat nih Ini masalahnya di La Liga nih Kalau misalnya kita Imbang lagi Berarti cuma dapet Satu poin lagi kan Ibaratnya Oke Dan ya kalian bisa lihat Ball position Kita menang jauh banget Jelas Barcelona Benar-benar Menunjukkan permainan yang Layaknya Barcelona gitu ya Mau di tangan Maradona Mau di tangan Pep Itu semua Sama aja Mau di tangan Valverde juga ya Tapi kalau Valverde sekarang Dia formasinya lebih ke Dua striker ya Dia lebih ke dua striker Dan Kemarin juga ada yang bilang Katanya bang Coba mainin pake dua striker dong Gitu Uji coba aja gitu Kalau menurut kalian gimana Kalau gue coba pake dua striker Apakah kalian setuju Atau enggak ya Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Oke Ini kita langsung lanjut ke Babak kedua By the way guys Sekarang Gue kayaknya bakal langsung Komentarin gameplay aja deh Karena ini udah Di catatan gue udah kosong Gue udah gak ngobrolin apa-apa lagi Jadi yaudah Kita bakal lanjut ke gameplay ya Ini dia Pertandingannya Luis Suarez No Langsung direbut tadi sayangnya Alvaro Vadio Berikan ke Aziz Ada Koibasi Berikan ke Alvaro Vadio lagi Oke Koibasi Berikan ke Gionalos Federico Queenie Koko Balik ke Queenie lagi Oke dapet Yes Sergio Busque Good job Hanson Manevati Berikan ke Frankie De Jong Oke dapet De Jong Good job Luis Suarez Kosong itu Messi Dapet Yes Come on Nggak offset Lionel Messi Oh my god Satu nol akhirnya Bye Mega bintang Lionel Messi Akhirnya loh setelah dari Dari tadi Bahkan dari kemarin ya Lionel Messi Belum mencetak gol Lagi gitu kan Akhirnya sekarang dia mencetak gol lagi Dan membuktikan kalau Messi tuh belum habis gitu Messi tuh masih bisa Untuk bertembang jauh Bahkan Bisa dibilang Ya gue berharap sih semoga Tahun ini Khususnya Lionel Messi ya Yang jadi Player of the Year ya Padahal di Master League kita kemarin Itu Ronaldo kan Yang jadi Player of the Year Harusnya sebenarnya Kalau di Real Life itu Adalah Virgil van dek kan Tapi kalau disini Entah kenapa Ronaldo Yang jadi Player of the Year nya Padahal Lionel Messi adalah Brand ambasadornya Pes Tapi kenapa masih Ronaldo gitu loh Yang jadi Pemenang Best player nya Harusnya kalau Messi Adalah Brand ambasadornya mereka Harusnya Messi dong Yang ditaruh ya Tapi kenapa Ronaldo Gue juga nggak ngerti sih Mungkin Buat Buat manas-manasin kita kali ya Sebagai Apa namanya Para penggemar Barcelona Oke Luis Suarez gagal Sayangnya tadi Supaya Ya setidaknya Supaya Messi nih Bisa berjuang nih Di Master League kita Biar bisa meraih kembali Penghargaan Best player of the year ya Oke Rakitic Bagus banget tadi pasingnya By the way Thank you De Jong Oh kerebut Oke Federico Berikan ke Alvaro Fadio Langsung ngoper ke Koko Oke M Koko Nama panjangnya Gue kagak tau siapa Muhammad kali ya Kan biasanya Kalau di Indonesia kan Namanya misalnya M siapa nih M Iqbal gitu kan Itu pasti Muhammad gitu kan Kalau disingkat-singkat Mungkin kalau Orang luar Ini kali ya Marco Marco Kalau Marco Berarti Marco Koko dong Tadi kan namanya M Koko kan Jadi banyak Pokoknya Apa sih ini Gue garing banget ya Udah amat lah Oke Dey kita lanjut lagi Matisse the League Dapet bola Nice banget Oke Ansu Fati Nice banget Dribbing bawahnya Cakep juga nih Ansu Fati Come on Shooting No Udah still ke save sayangnya Oke Good By Ansu Fati Dia udah mulai berani ya Untuk dribbling bola Kemudian shooting-shooting Juga udah cakep banget Gue sangat hargai Keberaniannya dia Dan Pastinya ya Sekali lagi gue bilang Kalau kita Memberikan kesempatan Untuk seorang pemain Bermain gitu ya Untuk pemain muda Khususnya Mereka pasti akan Membuktikannya kepada kita Kalau mereka bisa mencetak goal Untuk kita Jadi memang Kalau kalian Lagi main game kayak gini Usahakanlah Berikan kesempatan Untuk para pemain muda kalian Jangan kalian hanya Mengandalkan Pemain-main tua Atau bahkan Pemain-main bintang kalian Gitu ya Kalau menurut gue sih Lebih ke Justru kalian disini adalah Membuat Produk pemain bintang yang baru Jangan sampai Hanya itu-itu aja Pemain yang ada gitu Jadi supaya Punya Apa Signature-nya sendiri lah Untuk master league kalian Itu siapa gitu Pemain mudanya Jadi gak hanya Misalnya Ya memang kalian udah punya Pemain muda kayak Di Barcelona siapa Osman Dembele Misalnya Tapi kan itu Emang udah terkenal gitu kan Justru kita harus Menaikan Suatu Atau seorang nama Yang bener-bener Asli didikan kita nih Di master league Supaya bisa lebih Dikenal sama dunia Gitu ya Ibaratnya Oke Ini gue bakal ganti Ganti pemain dulu Guys Kasian banget Ansu Fati Messi udah pada Koit nih Staminanya Jadi kayaknya Harus kita ganti ya Osman Dembele Masuk Kemudian Anton Griezmann Juga masuk Gantiin Luis Suarez Disini Kita lihat By the way Ini waktunya juga Tinggal 3 menit lagi ya Udah menit 87 ternyata Gak ngaruh juga sih Sebenernya Tapi ya gak apa-apalah Yang penting kita ganti Pemain kan Gak kayak sebelumnya Oke Jody Alba Nice banget Berikan ke Osman Dembele Masih Dembele Ih cakep banget Gue suka banget Sama dribblingnya Dembele Berikan ke Griezmann No Offside ya Iya Offside bener Gila itu Gue suka banget sih Sama gaya dribblingnya Dembele Gak tau kenapa Bahkan lebih Lebih mulus Dibanding gaya dribblingnya Messi Gak tau kenapa ya Apa emang gue Yang gak bisa pake Messi Atau gimana gitu Tapi emang susah banget Sekarang pake Messi Gue buat dribbling bola aja tuh Oke Udah menit 91 Ya Udah mau abis juga ini Tampaknya Berarti kita Sukses nih guys Menang nih Oke Tadulu Tadulu Ini bahaya sih Sumpah Terstegen No Woi Gak Oke untung Untung bolanya keluar Dan full time whistle Goal dari Lionel Messi Satu-satunya Berhasil Membuat kita mendapatkan 3 poin penuh Di pertandingan ini Dan Ya gue uploss juga sama Matisse Delic ya Dan juga penampilan Dari back-back kita yang lain Karena Surprisingly Kita sejauh ini Masih belum kebobolan gak sih Ya Seinget gue Kita belum pernah kebobolan deh Dan ini tadi ya Peluangnya Ansufati Sayang banget Di depan gawang itu Tadi passingnya Messi Juga udah keren banget True ballnya Tapi sayangnya Gak bisa dimanfaatkan Dengan baik oleh Ansufati But it's okay ya Berarti dia tadi udah punya 20 uang matang nih Di pertandingan ini gitu Ya Tadi gue mau ngomong apa sih Gue sampe lupa sumpah Iya Jadi kita clean shit ya Udah Udah berapa pertandingan Kita clean shit terus Berarti kan Kecuali lawan Valencia Iya Valencia pas awal-awal Yang pada saat kita bermain Di Apa Supercopa di España kan Kita kalah Eh kalah Kita menang 2-1 Tapi Dan itu salah satunya Kita kebobolan Sementara untuk kompetisi Kayak La Liga Liga Champions Itu kita masih belum kebobolan loh Musim ini Jadi basically bener-bener Lini pertahanan kita tuh Masih kuat Masih kuat banget Justru Dengan adanya delik Gue rasa Makin menambah Kekuatan itu ya Dan ini dia Ansufati tadi Melakukan shooting Kaki kanan Namun saya terlalu lurus Shootingannya Padahal tadi gue udah kayak Udah gue miringin deh Tapi kenapa Jatohnya lurus gitu ya Tapi yaudahlah Gapapa Gue sangat apresiasi Ansufati Dan ini Dembele tadi Gue suka banget Sama dribblingnya Sekali lagi gue bilang Griezmann Dengan melakukan teknik Tadi shootingan Kayak model-model Ronaldo gitu ya Shootingannya Nyantai gitu kan Ke belakang Tapi sayangnya bisa Ke save Dan offside juga Oke By the way Mungkin segitu aja Untuk video kali ini guys Thank you buat semua Yang udah nonton Kalian bisa langsung review aja Hasil pertandingan ini Seperti apa Itu bakal jadi Bahan pertimbangan gue Untuk nanti Salah satu dari kalian Akan memenangkan Best assistant manager Di Akhir musim Atau gimana Nanti kalian tau sendiri lah Gue bakal bikin video lagi Soal itu ya Buat ngebahas soal itu Oke mungkin Segitu aja Sekali lagi Thank you guys Buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga ya Buat kalian yang belum nih Karena memang Youtuber FIFA Atau Youtuber Pest Di Indonesia ini Masih belum banyak Gue makanya disini Membentuk suatu komunitas Yang dimana Kalau kalian Emang pengen Menjadi Youtuber FIFA Atau Youtuber Pest Boleh Kalian langsung aja Kalau misalnya punya dana Beli PS4 Beli dah tuh Kalian bikin video Record-record lah Kalian gak punya Elgato Juga gak apa-apa sih sebenernya Karena dulu gue juga mulai Series FIFA itu Tanpa Elgato Jadi bener-bener Gue record dari PS4 nya Hasilnya burik-burik dah Sekalian Tapi yang penting Intinya adalah Pembawaan kalian Gimana cara kalian berbicara Di depan kamera Atau di depan Penonton kalian gitu ya Gimana caranya kalian menarik Perhatian penonton kalian Apa sih yang bikin kalian Beda dari Content Creator yang lainnya Itu aja sih Yang pengen gue Kasih tau Di episode ini Intinya Tetap semangat Buat teman-teman semua Semoga Semua yang Diinginkan Semua yang dicita-citakan Bisa terwujud Antara Kalian dan juga gue Gitu ya Jadi kita sama-sama Saling menguntungkan Di channel ini Oke Makasih guys Buat semua yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video-video yang berikutnya Bye guys Fiskabasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax